Good morning everyone, welcome to home learning of SDS Kartika Explore with Ms. Citra Today we will learn the lesson 3, kita akan belajar di lesson 3 Silahkan dibuka bukunya di lesson 3 Di table pink tertulis bahwa kita akan mempelajari tentang announcing future action Mengumumkan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang Tentu saja kita masih mempelajari tentang simple future tense Menggunakan kata will First of all, let's review the time signal for the future tense Ini adalah time signal atau penanda waktu yang biasanya digunakan di simple future tense Yang pertama ada tomorrow artinya besok Tonight artinya nanti malam This weekend artinya akhir pekan ini Soon artinya segera Later artinya nanti Next week artinya minggu depan Next month artinya bulan depan And next year artinya tahun depan Nah ini adalah penanda waktu yang paling sering kita temukan saat kita menggunakan future tense atau tense sis yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang Oke Now let's see on page 18 Bagian B Kita lihat Nah oke This is a simple dialogue Ada dialog singkat Kita baca dari yang sebelah kiri What will you do for our school art day next month? Apa yang akan kamu lakukan untuk pentas seni sekolah kita bulan depan? Nah ini next month artinya bulan depan Lalu dijawab I will dance di ondel-ondel Aku akan menari ondel-ondel Really? It will be great Itu akan sangat menyenangkan Sekarang coba dilihat yang bagian C Nah ini disini instructionnya adalah make your own dialogues by using the following cues Jadi kita suruh membuat dialog singkat Contohnya seperti bisa yang di bagian B tadi Coba enay Kalau ini sudah dibuat Contohnya Misalnya yang number one ini kan Cluenya itu ada Add monas Eat cracked telur And delicious Kita harus memasukkan tiga kata ini Untuk membuat kalimatnya Nah ini dialog singkatnya bisa seperti ini What will you do at monas? Apa yang akan kamu lakukan di monas? Lalu I will eat cracked telur So the word eat cracked telur Sudah tertulis Dan it will be delicious Itu akan sangat enak Dia bilang seperti itu ya It will be delicious Number two Oke Nah disini ada at the Betawi festival Watch the onel 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 and tanjidor And also interesting Contoh dialognya bisa seperti berikut What will you do at the Betawi festival? Apa yang akan kamu lakukan di festival Betawi? I will watch the onel onel and tanjidor Aku akan menyaksikan onel 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 dan tanjidor Wow That will be very interesting Wow Itu akan sangat menarik Oke And then number three Ada next month Go around Jakarta by Transjakarta And then fun Contoh dialognya adalah What will you do on holiday next month? Apa yang akan kamu lakukan di liburan bulan depan? I will go around Jakarta by Transjakarta Aku akan keliling Jakarta menggunakan Transjakarta Really? I think you will be very fun Benarkah? Aku pikir kamu akan sangat senang Oke Number four Ada kata on holiday Ada fly a kite Ada tiring On holiday adalah keterangan waktunya Fly a kite itu kegiatannya Dan tiring adalah perasaannya Lalu contoh dialognya bisa sebagai berikut What will you do on holiday Juki? Apa yang akan kamu lakukan di liburan Juki? I will fly a kite at the park Aku akan menerbangkan sebuah layang-layang di taman I think it will be tiring but fun Aku pikir itu akan melelahkan tetapi menyenangkan And then number five Ada kata next Sunday Keterangan waktunya Ada visit a museum Kegiatannya Dan exciting Yaitu perasaannya Contoh dialognya What will you do next Sunday? Apa yang akan kamu lakukan minggu depan? I will visit a museum Aku akan mengunjungi sebuah museum Really? It will be very exciting Benarkah? Itu akan sangat menyenangkan Number six Keterangan waktunya ada This afternoon Atau sore ini Kegiatannya ada watch TV Dan yang dia rasakan adalah boring Atau membosankan Contoh dialognya seperti berikut What will you do this afternoon Zainab? Apa yang akan kamu lakukan sore ini Zainab? I will watch TV Aku akan menonton TV I think it will be boring Aku rasa itu akan membosankan Oke Nah selanjutnya coba diperhatikan Nah ini ada Tadi kan kita ada baca ya Pas mengungkapkan perasaan itu Mereka menggunakan formula seperti ini Ada will be Atau won't be Ini adalah singkatan dari will not be Oke Nah kalau ada kata will be dan juga will not be ini Diikuti dengan kata adjektif Atau kata sifat Atau bisa juga diikuti dengan kata benda Nah contohnya ini tadi kalimat-kalimat Yang sudah kita lihat di dialog-dialog sebelumnya ada It will be great Dia setelah will be Ada kata great Hebat Hebat itu kata sifat ya Adjektif Dia bukan kata kerja Oke Lalu contoh kalimat kedua ada It will be fun Fun ini artinya senang Menyenangkan Oke Berarti itu juga termasuk kata sifat Ya Adjektif Dan juga ada kata It will be interesting Itu akan menarik Menarik ini juga kata sifat Dia bukan kata kerja Oke Jadi kalau kita mau mengungkapkan perasaan Bisa menggunakan will be Lalu diikuti dengan perasaan kita Apa yang kita rasakan Itu biasanya berupa kata sifat Oke Seperti itu ya And then Nah coba kita mengerjakan soal latihan Yang ada di bagian D Itu di halaman 20 ya Yang number one Ini ada My father Titik-titik Perform Tanjidor At the festival He is practicing The trumpet now Ayahku Titik-titik Menampilkan Tanjidor Di festival Dia sedang berlatih Main trompet sekarang Oke Instruksinya adalah Complete the sentences Using will Won't Will be or won't be Jadi kita Bisa menjawab pertanyaannya Pilihannya bisa menggunakan kata will Atau will not Dan juga bisa menggunakan kata will be Atau won't be Nah untuk menjawab pertanyaan seperti ini Kita lihat nih Setelah kata titik-titik Dia ada kata kerja Atau kata sifat ya Coba kita lihat Setelah titik-titik Ada kata perform Perform ini adalah Menampilkan Atau mempertunjukkan Berarti Itu termasuk Kata kerja Nah karena dia Menggunakan kata kerja Berarti jawabannya Tidak menggunakan will be ya Karena will be Hanya digunakan untuk Yang diikuti dengan Kata sifat Atau kata benda Berarti ini jawabannya Will Ayahku akan menampilkan Tanjidor di festival Makanya sekarang Dia sedang Berlatih Main trompet Nah oke Sekarang coba Kita jawab yang Nomor 4 Oke Lihat soal yang Nomor 4 Ada We Titik-titik The winners If we don't Practice well Kita Titik-titik Pemenang Jika kita Tidak Berlatih Dengan baik Nah coba Kita lihat lagi Setelah kata Titik-titik Ini dia Ada kata Apa The winners Atau Pemenang Nah kalau kata Pemenang ini Dia kata kerja Atau bukan ya Tentu saja Bukan Kalau pemenang ini Dia termasuk Dalam Kategori Kata benda Pemenang itu Adalah kata benda Atau noun So Pilihannya Kita bisa Menggunakan Kata will be Atau won't be Kita cari Yang masuk Dengan kalimatnya Apakah Will be Kalau will be Kalimatnya menjadi We will be the winners Kita akan menjadi pemenang Jika kita Tidak berlatih Dengan baik Kurang pas ya Dengan kalimatnya Coba kita dengan kata Won't be We won't be the winners Kita tidak akan menjadi Pemenang Jika kita Tidak berlatih Dengan baik Oke Yang itu cocok So The answer is Won't be Kita tidak akan menjadi Pemenang Kalau kita tidak berlatih Dengan baik Oke Sudah paham ya Cara menggunakan Kata will Won't Will be Or won't be Nah sekarang Untuk tugas hari ini Adalah menjawab Pertanyaan Di bagian D Ya Nomor 1 Sampai 10 Tapi pertanyaannya Sudah misi Tidak taruh Di form ini Jadi Anak-anak Tinggal Meng Klik Atau Menekan Tombol Next section Kita Lanjut ke Session berikutnya Untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaannya Oke Selamat Mengerjakan Good luck Oke Finally I will say Thank you for today See you Bye 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 Bye